Hai guys, welcome to my channel, it's Mihan Chandra So, di video kali ini aku mau share tentang my hair care routine So, jadi juga beberapa temen yang nanyain untuk sharing bagaimana aku merawat rambutku ini Karena terutama buat para cowok nih, soalnya kan kalau cowok tuh tiap hari bisa pake wax, pake pomade lah, atau pake hairspray segala macem Yang dimana bisa merusak rambut atau juga bisa kontok atau segala macem Nah, aku mau share supaya rambut kalian juga tetap sehat Gimana caranya? Ini dia Yang pertama, yaitu kalian harus mencari shampoo yang cocok sesuai dengan shampoo kalian Nah, kalau aku pribadi, karena rambutku ini cenderung kering Jadi, aku mencari shampoo yang bisa repairing shampoo Kayak aku pake L'Oreal Total Repair ini Jadi, si shampoo ini tuh bisa memperbaiki rambut 10 kali katanya Seperti itu, dan ya terbukti kalau rambut aku ini memang agak kering Dan mencari shampoo-sampo yang dimana bisa mengatasi rambut kering Jadi, bisa sedikit membantu, tetapi gak cuma disitu aja Yang kedua juga aku dibantu dengan conditioner Sebenernya aku jarang banget untuk abis pake shampoo, terus conditioner itu sebenernya jarang sih Cuma conditioner ini sebenernya fungsinya untuk membuat rambut, batang rambut itu menjadi halus Jadi, ketika kalian menggunakan shampoo, terus conditioner Otomatis rambut kalian setelah berkramas itu menjadi halus Rambut kalian, kalian bisa sentuh itu halus Dan ya, itu sangat membantu Kalian juga bisa cari beberapa conditioner yang sesuai dengan kebutuhan rambut kalian Tapi, to be honest, conditioner ini sebenernya jarang aku pake Tapi, kalau misalnya kalian mau memerlukan itu, kalian bisa menggunakan conditioner Nah, yang ketiga itu hair tonic atau hair oil Nah, ini yang aku selalu pake Karena ini juga sangat membantu Aku menggunakan hair tonic yang NR Produknya seperti ini Nah, jadi ini tuh baunya banyak yang gak suka sih Katanya bau nenek-nenek Tapi, kalau aku so far, masih oke dengan bau ini Karena ini legend banget, produknya dari dulu banget Kenapa dibilang kayak bau nenek-nenek? Karena mungkin dari zaman dulu Sebenernya ini tuh bisa dipake setiap hari Daily nourishment scalp Jadi, yang bisa dipake setiap hari Untuk melembutkan batang rambut Dan juga untuk menyehatkan kulit kepala kita Karena rambut yang sehat itu Ya, pasti bagaimana kita mempunyai batang rambut yang sehat Kalau misalnya kulit kepala gak sehat Jadi, hair tonic ini biasanya aku kasih di batang rambut Dan juga di kulit kepala Supaya kulit kepalanya ada nutrisi dan terlihat sehat Dan kadang-kadang juga aku menggantinya itu dengan hair oil Aku menggunakan hair oil L'Oreal Udah berapa lama pake hair oil ini ya cocok Dan hair oil ini membantu supaya rambutnya gak kering Karena tadi aku bilang Kalau rambutku kan cenderung kering Jadi, aku menggunakan hair oil supaya gak kelihatan kering Dan juga beberapa rekomendasi yang udah sangat terkenal banget Kalau misalnya oil itu kalian bisa menggunakan argan oil Jadi, kalian bisa cari yang ada argan oilnya Kalian bisa cari di pasaran yang harganya juga mungkin relatif murah Sampai ada juga yang mahal banget Nah, dan kalian mungkin ya sesuaikan dengan kondisi kalian Sebenernya yang murah juga bisa terlihat bagus menutrisi rambut kalian Jadi, gak perlu yang terlalu mahal Dan argan oilnya ini juga bisa Kadang-kadang bisa ada di sampo Atau juga di kondisioner itu yang mengandung argan oil Jadi, mungkin kalian bisa cari sampo atau kondisioner yang tadi aku sharing Yang ada ingredientsnya argan oil ini Nah, kenapa aku pake hair tonic sama hair oil ini yang membantu? Karena memang rambut aku ini kadang-kadang habis keramas Diandukin Terus, setelah itu kan kerambutnya di hair dryer Kadang-kadang kalian jangan terlalu menggunakan yang volumenya itu yang hot banget Jadi, kan kalau bisa beli hair dryer yang ada menu cool dry Jadi, itu tuh hair dryernya gak panas Karena kalau misalnya pake hair dryer yang panas Itu otomatis bisa membuat rambut kalian menjadi lebih kering setelah berkeramas Jadi, mencari hair dryer yang sesuai Yang bisa cool dry Kalau enggak, at least kalian bisa menggunakan yang warm Hair dryer itu bisa membantu rambut kalian Jadi, sebenarnya stepnya itu setelah keramas Terus kalau kondisioner kalau perlu Terus juga pake hair tonic atau hair oil Terus baru di hair dryer Jadi, aku biasanya hair tonic atau hair oil baru di hair dryer Jangan sampai di hair dryer tanpa menggunakan kayak nutrisi Takutnya membuat rambut itu jadi semakin kering Nah, itu dia yang paling bisa aku share sama kalian Tentang hair care rutin aku Nah, semoga juga bisa membantu Supaya rambut kalian juga gak terlihat kering Atau rusak Atau bahkan sampai rotok sekalipun Nah, kalian juga bisa menjaga Atau bisa menggunakan produk-produk di luar sana Yang bisa kalian sharing juga di kolom komen aku Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga Sampai ketemu di next video Thank you for watching